Klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Anda sedang mendengarkan audioterapi kesadaran ilahi yang ada di dalam diri Anda. Oke, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah duduk rileks atau Anda bisa rebahan dimanapun di tempat kenyamanan Anda. Terapi kebangkitan ini saya sebut terapi kebijaksanaan hidup. Yang pertama-tama tutup mata Anda, lalu tersenyumlah yang damai ya sahabatku semua. Lalu pegang dadamu dan katakan Di sini, di dalam diriku, pusat kedamaian Ketenangan Kebahagiaan Sukacita Keikhlasan Pengampunan Sukacita Ketenangan Cinta Kasih Dan kebijaksanaan hidupku Tarik nafas dan Hembuskan Bagus sekali Sekarang Sekarang Anda pegang Kepala Anda Dan katakan Di sini Di dalam kepalaku Di dalam diriku Kecerdasan tanpa batas Kebijaksanaan Kebijaksanaan dan Kreativitas tanpa batas Di sini Tempat aku menyimpan Hal-hal positif dalam hidup Dan aku hanya memberi ruang Untuk syukur Untuk kreativitas Untuk ketenangan Untuk kreativitas Ya Inilah kepalaku Kecerdasan Ketenangan Ketenangan Pikiran Hal-hal Positif Aku berikan ruang Lebih banyak Di dalam Kepalaku ini Bagus sekali Tarik nafas Lalu buang Pegang perutmu Dan sekarang Tersenyumlah Dengan penuh Ketenangan Sukacita Dan Kesadaran Tinggi dan Kebijaksanaan Pegang perutmu Dan katakan Disini Di dalam Diri ini Dan perut ini Kuasa tanpa batas Dari sang sumber hidup Dari Allah Dari Tuhan Ada padaku Sehingga aku Sehat Sehingga aku Bisa Apa saja Kreatif Tenang Suka Cita Bagus sekali Tarik nafas Lalu Buang lewat mulut Rasakan Ketenangannya Tersenyumlah Agar anda Melatih otot-otot senyum Di wajah anda Ceria Ceriakan wajahmu Binarkan matamu Dan Jadilah penuh semangat hidup dan tenaga Dan Lakukanlah pilihanmu Sengajakan dirimu Untuk rajin Senang hati Beres-beres Bersih-bersih Baik di dalam diri anda Maupun di luar diri anda Menjadikan hidup ini sebagai sebuah perjalanan yang menyenangkan Memainkan permainanmu dengan senang hati Dan menjalannya dalam kebenaran dan kebijaksanaan hidup Karena setiap pemikiran Perkataan Sikap Perbuatan Menghasilkan akibat Maka aku Mulai saat ini Sadar Dalam memilih Sebelum Melakukan Adalah Penting Mulai hari ini Nanti dan seterusnya Aku memilih bangkit Penuh sukacita Selalu tersenyum Dan Tenang Tenang Demi diriku Demi orang-orang yang ada di sekitarku Demi diriku yang aku cintai Dan demi orang-orang yang aku cintai dan mencintaiku Sekalang tersenyumlah Dengan penuh sukacita Kedamaian Kelegaan Tarik nafas lalu buang Ternyata hidup itu mengasihkan Hanya saja selama ini Aku yang selalu menarik hal-hal buruk dalam diriku Mulai sekarang aku memilih membuangnya Tarik nafas buang semuanya Bangkitlah Tersenyumlah Berikan hal-hal terbaik dirimu Untuk alam semesta ini Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain Sadari ini Lakukan setiap hal Dengan penuh kebijaksanaan Kedamaian Cinta kasih Sukacita Sukarela Buang semua dogma-dogma tidak penting dalam diri anda Buang semua malas dalam diri anda Buang semua ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup anda Anda tidak perlu takut Jangan takut Jangan khawatir Karena ada Allah Allah Sekarang anda memilih untuk berani Untuk membuang ketakutan Membuang kekhawatiran Anda adalah Kekasih Alam semesta ini Sehingga alam semesta ini Mencintai anda dengan Segala Manifestasinya Dengan segala apa yang ada di dalamnya Gunakan kebijaksanaan anda Gunakan akal sehat anda Tarik nafas buang dan rasakan seluruh tubuh anda Tenang Damai Tersenyum Penuh sukacita Menangani kekhawatiran dalam hidup 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 Saya yang selalu tersenyum Saya yang mulai bangkit Memohon Kepada Diriku Atas izin Allah Atas izin Tuhan Sekarang aku paham bagaimana mengatasi kekhawatiran Dan menjadi diri yang merdeka Serta sehat dan bahagia Penuh keberlimpahan rezeki Dan kebijaksanaan dalam hidup Serta keselamatan hidup di dunia Ataupun dalam kehidupan selanjutnya Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan adalah hal yang perlu diatasi dengan elegan Itu adalah alarm dari diri Agar kita memasuki kesadaran Atau sebaliknya Hal yang membuat kehidupan seorang menjadi lemah Bingung dan tak berdaya Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan Bisa diubahkan menjadi ketenangan Kedamaian Kebahagiaan Pembelajaran yang melahirkan Kebijaksanaan yang sejati Jika Anda masuk dalam kesadaran Bahwa segalanya bukanlah milikmu Anakmu Pasanganmu Masa depanmu Umurmu Dan lain-lain Bahkan dirimu dengan segala manifestasi Emosinya pun bukan milikmu Dan setelah masuk dalam kesadaran itu Lalu mulailah berfikir elegan Dengan santai dan tenang Sambil tersenyum dan bertanya kepada diri Anda sendiri Tindakan bijak apa yang sekarang bisa mulai kulakukan Untuk mengatasi atau memenangkan hal ini dalam hidupku Sehingga nanti di akhir aku menjadi seorang pemenang Menyelesaikan tugas-tugas di dunia ini dengan baik Oke Lalu dengarkan suara hati Anda Mempertimbangkannya Dan mulai mengambil keputusan Dan lam bertindak Mungkin Untuk beberapa saat Anda perlu untuk menarik nafas Sekarang tarik nafas lalu buang lewat mulut secara lembut Dengan penuh cinta kasih dan ketenangan yang sangat luar biasa Menjadi tenang dan santai Rasakan dari atas kepala sampai kaki Anda merasa bahagia Enjoy Bijaksana Penuh cinta kasih Hidup tergantung pikiranku Tergantung mulutmu Tergantung apa yang aku baca Jika aku membaca hal-hal yang baik Aku menarik Hal baik ke dalam hidupku Kebijaksanaan Dan sebaliknya Jika aku membaca kekhawatiran Ketakutan-ketakutan Yang tersebar Di jagad raya ini Maka kecemasan dan ketakutan hadir dalam hidupku Sekarang aku memilih untuk membaca hal-hal yang baik Hal-hal yang positif Mulai detik ini nanti dan seterusnya Aku hanya fokus pada hal-hal yang positif Produktif Kreatif Aku ikhlas dan Mengampuni masa lalu Siapapun orang yang pernah menyakiti Aku ampuni Karena aku sadar Orang tersebut Tidaklah kebetulan Datang ke dalam hidupku Tentu atas izin Tuhan Atas izin Allah Yang pemilik alam semesta Dengan segala sistemnya Dengan segala hukum-hukumnya yang berlaku Di dunia ini Dengan segala keajaiban-keajaibannya Sekarang Jadikan dirimu lebih powerful Dan sambil katakan Ini sangat menarik Dan saya yakin Anda Pasti bisa mengatasi semua ini Melewati Hal ini Dan semua ini menjadi Dewasa Menjadi semakin dewasa Semakin bijaksana Penmu cinta kasih dan kedamaian Hebat dan bijaksana Dan selanjutnya Tataplah Dalam keyakinan Bahwa hari demi hari Dalam segala hal Di dalam kehidupanmu Menjadi semakin Baik Dan semakin baik Dan terakhir Tetap kesenyum Atau tertawa Dengan penuh sukacita Tersenyumlah Sambutlah kebangkitanmu Kesembuhanmu Dan rezeki dari Allah Dan Tuhan yang selama ini Kau butakan dengan ketakutan Dengan kecemasanmu Sekarang bangkitlah Berdirilah Bangkitlah menjadi orang yang powerful Bijaksana Berguna Sahabatku Arya Surya Oficial semua Stronger sejati Pengkhianatan Melahirkan Kesetiaan Ditipu Melahirkan Kehati-hatian Kekalahan Melahirkan Kemenangan Yang sempurna Ditinggalkan Melahirkan Berharganya memiliki Yang tidak setara Dengan hal apapun Kemiskinan Melahirkan Kekayaan Setiap masalah Kecemasan Ketakutan Dilematis Galau Risau Melahirkan Kebijaksanaan Hidup Yang tidak setara Dengan hal apapun Yang selalu Menyertainya Karma Ataupun Ujian Yang dialami manusia Adalah Cara Allah Cara Tuhan Menaikan Kelas Kehidupan Hambanya Entah secara Pemikiran Ataupun Spiritual Dari mana Lagi Tuhan Menaikan Kelas Kehidupan Kalau bukan Dari Masalah Atau Dari perkara-kara Yang orang itu Alami Oke Oke sahabat Sekarang Terik nafas Lalu Buang lewat Mulut Dan Rasakan Kenyamanan Yang sangat Luar Biasa Sekarang Tersenyumlah Dengan Pengusuka Cita Kedamaian Kebijaksanaan Kebangkitan Dan Biarkan Audioterapi Ini Sebagai Baktiku Kepada Sahabat Sahabat Semua Dan Kepada Alam Semesta Ini Saya Doakan Sahabat Semua Selalu Sehat Bahagia Kaya Raya Bangkit Optimis Dan Sembuh Jika Anda Merasa Tidak ada Yang Mencintaimu Jika Anda Merasa Tidak ada Yang Mencintai Diri Anda Maka Saya Yang Membuat Audio Ini Adalah Orang Yang Paling Mencintai Anda Yang Paling Mengharapkan Anda Untuk Sembuh Untuk Bangkit Anda Tidak Sendirian Bersyukurlah Untuk Hari-hari Yang Penuh Ketenangan Kesehatan Kebahagiaan Suka Cita Kreatif Produktif Dan Ini Sekedar Pengetahuan Untuk Sahabat Semua Sekarang Tersinimlah Tari Nafas Dan Berdekakan Diri Anda Dari Segala Ketakutan Dan Kecemasan Jika Anda Bersyukur Setiap Pagi Setiap Malam Ataupun Setiap Waktu Anda Sedang Menarik Berkat Dan Keberlimpahan Hidup Kedalam Diri Anda Termasuk Air Yang Anda Pegang Ketika Anda Mendoakannya Dia adalah Obat Pun Sebaliknya Jika Anda Mengumpatnya Sedih Cemas Penuh Kekuatiran Ketika Meminum Itu akan Menjadi Racun Untuk Anda Mulai Sekarang Tarik Nafas Buang Dan Jadikanlah Setiap Apa yang Anda Makan Dan Anda Minum Menjadi Obat Saya Arya Surya Undur Diri Untuk Sahabat Semua Jika Sahabat Semua Ingin Penanganan Lebih Lanjut Bentuk Hipnoterapi Konsultasi Spiritual Konsultasi Keluarga Motivasi Motivasi Training Dan Pemberdayaan Dan Pemberdayaan Diri Lainnya Anda Bisa Hubungi Nomor Saya Yang Ada Di Deskripsi Saya Ria Surya Salam Bangkit Salam Bangkit Untuk Sahabatku Dimanapun Ada Berada Yang Mendengarkan Audio Terapi Bangkit Dan Tersenyum Tarik Nafas Dan Buang Buka Matamu Dan Jadilah Manusia Yang Berguna Saya Ria Surya Yang Selalu Mencintaimu Terima Kasih